Intro Agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, Pondok Pusantaran Sumber Baraka Karawang menerapkan pelayanan digital untuk para santrinya. Semula, pelayanan di Pondok Pusantaran ini serba manual. Kini, mulai dari antre makan hingga cek saldo tabungan cukup dengan menggunakan ID Card. Pelayanan digital yang diluncurkan pada tahun 2014 itu diinisiasi oleh Herianto Saputra. Pria yang akrab di Sapa Yayan itu menilai, pelayanan berbasis digital sangat memudahkan pengurus Pondpes untuk mendata dan mengontrol berbagai transaksi para santri maupun pelayanan lainnya. Alasan mengapa Pondok Sumber Baraka Karawang menggunakan digitalisasi sistem informasi adalah salah satunya, yang pertama adalah untuk mempermudah ya, jadi harapan kita dengan digitalisasi sistem informasi yang ada di Pondok ini bisa mempermudah untuk segala transaksi, segala akses. Misalkan saja untuk transaksi barcode uang makan, yang mana awalnya manual ya, masih menggunakan dicoret gitu, dicontreng menggunakan pulpen, tapi dengan digitalisasi ini menggunakan aplikasi barcode sehingga bisa lebih cepat. Lebih cepat, itu yang pertama. Yang kedua, ada rekodnya, ada historinya. Jadi semua data yang makan, baik itu pagi, siang, sore, kita ada datanya. Berapa jumlahnya kita bisa lihat di situ. Itu alat terbelakang kita menggunakan digitalisasi. Pada tahun 2022, Pondok Pesantren ini akan meluncurkan aplikasi Post Kesehatan Pesantren atau Post Kestren. Aplikasi ini berguna untuk mendata santri yang dirawat di Post Kestren. Selain itu, juga dapat mencetak surat keterangan kesehatan melalui aplikasi tersebut. Tidak hanya itu, aplikasi pengunjung juga akan dirilis pada tahun yang sama. Semua, para pengunjung yang datang di Pondpas Sumber Baroka Karawang tidak tercatat secara baik. Diharapkan, dengan aplikasi ini, jumlah dan keperluan para pengunjung dapat didata secara baik dan lengkap. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairah telah menonton.